Hai apalagi hujan-hujan begini bermakan papeda udah pemantap saja Hai guys welcome back to my channel jadi hari ini aku aku mau buat papeda tapi seperti biasa bukan aku yang masak guys yang masak ini ini tuh udah jaga aku sama cicikku dari kecil bahkan dari cicikku kecil aja udah jaga sampai sekarang sekarang dia yang memasak karena itu masak papeda paling enak guys apalagi ikan kuah kuningnya boh mantep banget ini sekarang kita pertama mau potong-potong ikannya dulu guys itu lagi memotong-potong ikan kita mau lihat potongan ikannya ini kita potong-potong ikannya dulu guys ini kayaknya dibersihkan dulu kalau yang ini tuh ikan bubara terus kalau yang ini ikan merah Uy kan bubara ada telur kah itu mau mau dapat telur ikan merah ini bersihkan lebih susah guys bersihkannya lebih susah ikan bubara lebih gampang kita ambil daun serai guys tuh di depan rumah guys kita mau ngambil daun papaya guys kita mau ngambil daun papaya jadi guys ini yang pertama kita mau buat sayurnya dulu jadi guys ini kita mau buat tagas-tagas pakai bawang merah bawang putih rica terus habis itu masukin garam sedikit sama daun serai dipakai satu batang jadi guys ini tagas-tagasnya itu dari daun kasbi daun papaya sama bunga papaya kalau nggak salah pokoknya kalau makan papaya itu paling enak pakai tagas-tagas itu dah best ini yang pertama kita mau masak sayurnya dulu sama tidak lupa kita pakai bumbu penyedap rasa sedikit aja ya jadi guys pokoknya setiap kali kalau aku makan papaya itu yang pertama kali dimasak itu sayur habis itu ikan baru papaya nya paling terakhir jadi guys ini sayurnya udah mateng jadi guys ini sekarang kita mau buat bumbu untuk ikan pakai garam sedikit kunyit jahe bawang putih bawang merah sama rica jadi guys ini bumbunya sudah halus terus tinggal kita masak deh ikannya ikannya juga kita pakai daun serai guys satu aja ini ikannya kita tambahin belimbing biar kayak ada asam-asam mantep gitu guys masukin serai masukin daun jeruk terus habis itu kita masukin ikannya terus habis itu masukin belimbing belimbingnya sih yang buat mantep karena asam-asam gitu habis itu kita masukin air ini part yang terakhir kita masukin daun kemangi udah mateng baru masukin daun kemangi jadi guys ini papedanya papedanya itu terbuat dari sagu tumang tuh liat sagu tumangnya ini sekarang kita mau buat papedanya sagu tumangnya disiram sama air terus habis itu baru ditapis ini ditapis karena sagu tumangnya katanya kotor jadi harus ditapis itu liat guys kotornya sagu tumangnya kotor banget jadi guys ini dituang sama air panas airnya dituang sedikit demi sedikit guys baru diaduk-aduk tapi airnya harus mendidi ya sudah sudah eh begitu aja coba oh iya cepat sekali wih di pakarnya ini guys tuh jadi guys ini udah mateng liat ikan kuah kuningnya mantep banget terus habis itu pake sayur tagas-tagas sama liat papedanya papedanya bening dong sebelum ambil papedanya kita harus ambil kuahnya dulu katanya sih gitu ya aturan makannya gitu biar papedanya gak lengket di piring oh kalau makan papeda tuh kuahnya harus banyak abis itu tidak lupa kita ambil belimbing belimbingnya papedanya tuh diambil kayak gini guys aku tuh kalau makan papeda gak bisa papedanya terlalu banyak harus kuah sama ikannya yang lebih banyak ikan ikan sama yang terakhir kita ambil sayur udah lihat guys tuh kita makan papeda sama sayur ada ikan ikannya guys us keduimbing wah perfect gila kuahnya mantep banget mantep mantep aku kaget sih sama yang tadi papeda malah tau papeda tuh cuman dituang air panas aduk-aduk sebentar langsung jadi jadi kalian kalau buat papeda tuh harusnya betul-betul ahli guys gila maka angkat ini papeda sayur kasih ikan di atas hmmm 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 Taruh papeda duluan lengket Kau lihat nanti Mantap Apalagi hujan-hujan begini Baru makan papeda Mantap saja Papeda Kasih sayur Sama ikan Tapi Terus nanti kalau kalian Mau makan papeda pakai sayur itu bisa Tapi kebanyakan orang makan papeda Sama ikan doang itu udah cukup sih Tapi kalau aku tambah sayur lebih enak Mantap ya Ikannya Salihnya enak Kita lihat yang lain pada makan Guys Mantap banget Ini yang kalian selalu request Aku makan papeda Nih aku udah turutin guys Aku buat konten papeda Sekalian cara pembuatannya Tapi Kalau kalian yang gak ahli Buat papeda Rasanya gak bisa deh guys Hanya orang ahli yang bisa garuk papeda Karena garuk papeda itu susah Gila aku speechless Lihat Hanya hajar buat tadi Tuh guys orangnya Tuh guys Ini yang Ini yang tarap papeda duluan Baru udah pukul Lihat ya Iyuuu Udah dibuka dong Menangis Ini secara cantik Ini secara cantik Udah dibuka menangis Ini secara cantik Karena kalau dia secara menangis Kalau dia secara cantik Habis makan Papeda langsung lanjut Es campur Nikmat banget guys Jadi guys ini karena ikannya masih ada Kita kasih habis ikannya Karena ikannya enak Mana ini depet telur Yang tadi saya bilang Oh ini Uhuh telur Uhuh Pake kecap Pake kecap Paling enak Kalau ikan itu pake kecap Jadi buat kalian yang giginya sakit Cuma makan papeda Cuma makan papeda Kita pake kecap Lagi Tidak-tidak Tidak-tidak Like, comment, share dan subscribe Bye-bye Thank you for watching Bye-bye